Intro Beliau mengatakan bahwasannya setiap umat ini memiliki satu masalah Yang terkadang satu umat memiliki masalah yang berbeza dengan umat yang sebelumnya Bagi umat akhir zaman, ancamannya atau masalah mereka hadapi adalah Yang pertama adalah fukdanul qarar kata beliau Fukdanul qarar maksudnya ini Tanda kiamat bagi umat ini adalah keputusan itu bukan lagi ada di tangan umat islam Hukum bukan lagi dilaksanakan oleh orang islam Sehingga orang islam tidak memiliki authority untuk menjalankan hukumnya sendiri Ini diambil daripada hadith nabi s.a.w. Akan tungkabat Kalau apa itu benang, kalau diikat Atau tali, kalau diikat Ikatan talinya itu kalau dibuka dilerai Itu menyebabnya negab Dilerai kan, maksudnya akan terlepas Daripada tali-tali agama Maksudnya kalau tali-tali agama ini maksudnya hukum hakam yang dilaksanakan dan kuat Ini akan terlepas, akan terlerai Yang pertama akan terlepas adalah al-hukmu pemerintahan Saya ingat dalam bab-bab yang lalu kita bahaskan bahwasannya Kepemerintahan yang dibawah cara nabi s.a.w. hanya 30 tahun Sehanya selepas itu adalah menjadi kerajaan monarki Dan berpindah kepada kerajaan yang valim dan seterusnya Ada yang pertama Yang kedua Yang kedua Generasi ini akan menghadapi tantangan dan cabaran Kehilangan identiti Yang tadi kehilangan kuasa, kehilangan hukum Yang kedua adalah kehilangan identiti Ditafsirkan oleh beliau Kehilangan identiti sudah tidak lagi menjadi Identitas kepada seorang muslim, dirinya sebagai seorang muslim Melainkan Dikenali dengan kabilahnya, dengan negaranya, dengan bangsanya Atau dengan apa saja gelaran yang ada padanya Walaupun semua orang muslim Ini lebih dikenali dengan kabilahnya Yang ini lebih dikenali dengan negaranya Yang ini lebih dikenali dengan budayanya Tidak lagi menjadi muslim yang dimana saja dia berada adalah muslim Kalau dulu dimana saja mereka berada muslim Tanpa melihat latar belakangnya atau keturunannya atau kabilahnya Maka, fukutan lalu karar, kata beliau Kehilangan, apa namanya, huwiyah Identitas ini adalah menyebabkan perkawuman Antara orang islam Ini arab, ajam Ya kan Ini Kembali lagi zaman jahiliya Hanya Dimodernisasi saja Kemudian fanatik kelompok Baik itu kelompok aliran Tertentu Atau madhab Ataupun kelompok-kelompok yang dia telah ada intima dengan kelompok itu Sehingga merasa dirinya Apa namanya, yang paling baik daripada kelompok yang lain Menjadi perbalahan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain Dan ini bahagian daripada al-tahriş Gangguan daripada syaitan untuk mengadu domba antara umat islam Melalui kelompoknya, melalui budayanya, melalui kabilahnya Dan seumpamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!